Halo sahabat youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Eko Aza siang ini tepat hari minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat kita akan melihat proses pemasangan rail 500 meter yang sebentar lagi akan memasuki ke outlet tunnel 11 atau tunnel pertama dari arah Bandung nanti saya akan menerbangkan drone memantau dari ketinggian supaya terlihat lebih jelas dan lebih luas lagi dan tepat saya berdiri saat ini berada di atas outlet tunnel 11 atau di KM125 Jalan Tol pada Denyi oke sahabat youtube kita langsung saja mencari lokasi yang pas untuk take off memantau dari ketinggian jalur kereta cepat Jakarta Bandung di sekitar outlet tunnel 11 tetap simak videonya sampai akhir oke sahabat youtube saat ini drone sudah mulai terbang bergerak ke arah timur mendekati ke lokasi track laying mesin yang saat ini sedang melakukan pemasangan bantalan kebetulan cuaca di siang hari ini sangat cerah sehingga view sekeliling bakal terlihat lebih jelas dan lebih indah lagi mantap sahabat youtube dan juga tepat di sebelah kanan jalur kereta cepat ini adalah Jalan Tol Purbalunyi tepatnya di kilometer 125 oke kita terus mendekat ke arah track laying mesin dan kemudian nanti di menit-menit terakhir drone akan mendekat ke inlet tunnel 11 kalau maksud saya ke outlet tunnel 11 terbang lebih rendah lagi melihat kondisi terbaru saat ini yang kemungkinan besok atau lusa pemasangan rel akan terus berlanjut masuk ke dalam terowongan tersebut mantap tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir selamat menikmati 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 selamat menikmati